Wali kota Bandung nonaktif, Yana Mulyana, tak menampik dirinya mendapatkan uang haram dari tiga terdakwa penyua proyek Bandung Smart City. Hal itu disampaikan Yana saat menghadiri persidangan lanjutan kasus suap di pengadilan TV Corp Bandung pada Senin 7 Agustus 2023 kemarin. Yana Mulyana mendapatkan uang haram dari Direktur Utama PT Citra Jelajah Informatika Soni Setiadi, Manajer PT Sarana Mitra Adikuna Andreas Guntoro, dan Beni selaku Direktur PT Sarana Mitra Adikuna. Soni telah memberikan uang haram kepada Yana Mulyana sejak 24 Desember 2022, lalu saat hadir dalam pertemuan di Pendopo, Bandung. Pertemuan tersebut dimediasi oleh Sekretaris Dishub Kota Bandung, Hoirul Rijal. Yana menyebut Hoirul ingin memediasi pertemuan tersebut untuk membicarakan CSR. Yana mengaku sempat menolak dan meminta waktu lain, namun Hoirul ngotot ingin berbicara dengan Yana dan tak akan menyita waktunya. Setelah melakukan pembicaraan, Soni langsung mengeluarkan amplop berwarna coklat dan menaruhnya di meja. Soni juga mengucapkan beberapa kata dan kemudian ditanggapi Yana. Yana mengaku jika dirinya tak menaruh curiga pada amplop yang diberikan oleh Soni. Bahkan, dia mengira amplop tersebut berisi brosur perusahaan. Terima kasih telah menonton!